Hujan merupakan sebuah peristiwa alam di mana air akan jatuh dari langit yang berasal dari awan. Selain itu, hujan juga memiliki intensitas dari hujan ringan sampai lebat atau badai. Ketika hujan sedang turun atau sudah reda, ada beberapa orang yang menyukai baunya karena memiliki bau yang khas. Nah, berikut ini ada beberapa fakta tentang hujan yang dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Tidak memiliki bau Sebenarnya, hujan tidak memiliki bau karena hujan merupakan proses alami pada siklus yang ada di bumi ketika uap air terakumulasi kemudian menjadi awan dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi. Ketika hujan sedang turun atau sudah reda dan tercium bau yang khas, itu bukanlah berasal dari bumi, melainkan petricor. Petricor sendiri adalah kombinasi senyawa kimia beraroma khas yang dilepaskan tanaman ke udara. Petricor berasal dari mikroorganisme yang telah membusuk dan diserap oleh tanaman sebagai nutrisi. Tanaman yang masih segar akan melepaskan petricor ke udara ketika terkena tetesan air dalam jumlah yang banyak. 2. Mitos Dahulu, banyak orang yang beranggapan ketika hujan turun itu berasal dari dewa-dewi yang sedang menangis dan akan menimbulkan aroma wangi yang begitu menyegarkan. Namun hal itu ditolak secara sains karena ada penelitian tentang hujan sejak tahun 1964 oleh ilmuwan asal Australia. Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa aroma yang tercium ketika turun dan rendahnya hujan berasal dari mikroorganisme yang membusuk dan diserap oleh tanaman yang dinamakan dengan petricor. 3. Lebih Intens Tercium Bau khas saat hujan akan lebih intens tercium saat awal hujan turun. Itu terjadi karena senyawa kimia yang dilepaskan ke udara akan lebih banyak ketika hujan baru saja turun. Kemudian semakin lama atau semakin lebar hujan yang turun akan menyapu bau yang sudah ada di udara sehingga perlahan baunya akan menghilang. Jika ingin merasakan intensnya bau khas ini, kalian harus berada pada tempat yang ada banyak tanaman dan lingkungannya bersih serta pada saat hujan baru saja turun. 4. Aroma Terapi Aroma dari petricor yang ada di udara pada saat awal hujan turun bisa menjadi aroma terapi yang menenangkan serta dapat mengurangi stres pada seseorang. Banyak orang yang percaya bahwa aroma dari petricor itu memiliki sifat menyenangkan dan menenangkan sehingga dapat mereduksi tingkat stres. Mungkin ketika kalian sedang mengalami stres dan penat, kemudian turun hujan dan menghirup bau khas dari petricor ini tiba-tiba menjadi lebih rileks. Itulah manfaat dampak positif dari bau hujan atau aroma terapi dari petricor. Terima kasih telah menonton!